Induk anjing betina yang baru saja melahirkan tujuh anak anjing ini menjadi satu dari 18 anjing yang diselamatkan dari seorang jagal di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta 19 September lalu. Semua anjing ini telah ditebus pemilik ronron docker Victor Indra Buwana dengan harga Rp25.000 per kilogram meski telah dibeli jagal ini dari Purworejo, Jawa Tengah dengan harga hanya Rp25.000 per anjing. Semua anjing telah dibawa ke shelter yang hampir seluruhnya didanai Victor dari koceknya sendiri. Victor bersyukur dua anjing telah diadopsi karena sebenarnya shelter ini telah melebihi kapasitas, di mana saat ini shelter telah dihuni lebih dari dua kali lipat kapasitas normalnya. Victor menyilakan jika ada pihak tertentu yang akan mengadopsi anjing-anjing ini. Masalah uang gratis, gak ada uang sama sekali dikira, semuanya gratis. Kedua yang kita minta adalah rumah yang aman. Dalam arti kata anjing itu gak diliarkan. Jadi rumahnya itu betul-betul aman ya berpagar gitu. Ketiga, anjing itu dipelihara Pak, dalam rumah. Nah ini wajib dalam rumah. Kita gak mau anjingnya berakhir di kandang seumur hidup. Buat apa? Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul mengaku menemukan jagal-jagal anjing di wilayahnya beberapa tahun lalu dan meyakini jumlahnya telah berkurang saat ini. Kita itu menemukan dulu itu bersama dengan Balai Besar Veteriner Watas. Kita mengantar dari tim dari Balai Besar Veteriner Watas karena dia ingin mengetahui tentang rabies daripada anjing yang dipotong itu. Jadi kami selaku tuan rumah, kita hanya mengantar tim itu, kami menemukan tujuh titik. Ahli Kesehatan Masyarakat Veteriner Universitas Gajah Madawi, Dagdo Sri Nugroho menyebut, daging anjing tidak layak dikonsumsi manusia karena bukan hewan ternak konsumsi dan telah mengalami domestifikasi sebagai sahabat manusia. Sehingga daging anjing yang telah dikonsumsi manusia bisa dipastikan tidak jelas asal-usulnya. Bisa jadi menyimpan bahaya serius sejak penangkapan hingga proses membunuhnya. Khususnya infeksi virus rabies yang mampu mematikan manusia dalam waktu singkat. Ada kemungkinan kalau ada anjing yang positif rabies, dia kontak dengan pelaku atau yang mematikan dan itu memungkinkan si pelaku atau orang yang mematikan ini terinfeksi juga. Di sisi lain kalau dalam handlingnya tidak baik, dia bisa menular atau kontak dengan anjing-anjing yang sensitif yang ada di sekitarnya. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan tidak pernah menyebutkan hewan peliharaan seperti anjing sebagai hewan potong. Tim Liputan CNN Indonesia, Daerah Istimewa, Yogyakarta